yo halo temen-temen semua di video kali ini gue mau jelasin ke temen-temen semua cara membuat lisensi truck hauling ya yang pernah kalian dengar atau mungkin sering kalian dengar di kalangan dunia roleplay pekerjaan jadi truck hauling itu gajinya lumayan guys lumayanlah dengan ya worth it lah pokoknya buat kalian tuh lebih cepet kaya lebih cepet banyak uangnya guys gimana caranya gue akan jelasin di video ini jangan di skip ikutin sampai habis juga jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini ke temen kamu untuk temen kamu yang membutuhkan pertolongan bagaimana cara membuat lisensi truck hauling by the way cara membuat lisensinya itu baru guys jadi tuh ada beberapa bagian yang dihilangkan sama pihak SAP DJ GRP nya jadi enggak semua part-partnya itu eh dipakai lagi jadi tuh kalau dulu tuh ada dia harus ngefoto truknya dulu guys kepemilikan truk Nah sekarang itu dia enggak jadi ada beberapa regulasi yang berubah dan kita langsung aja cekidot ke dalam gamenya dulu guys nanti cara mendaftarnya itu melalui website web melalui browser jadi kalian jangan skip-skip kita mau langsung ke truk hauling kita dulu guys Oh nggak usah sih kayaknya nggak perlu langsung ke truk nggak perlu kauling pastikan kalian punya kendaraan yaitu roadtrain atau landrunner atau petro tanker Nah itu dia salah satu kendaraan hauling dapetinnya dari mana Bang lu dapetin bisa dari dealer dealer itu di GPS ya pokoknya lu carilah di sini public location jobs truck driver nah di Cleveland itu ada tempat join job nah disana tuh jual dealer kendaraan-kendaraan truk ya jadi ada dua yaitu lorry truck dan heavy trucker karena kita hauling namanya heavy trucker guys untuk lorry truck itu ada benson flatbed tapi kita nggak mau buat lisensi itu karena itu bisa dikerjakan tanpa lisensi sini gua mau yang pakai lisensi aja btw gue juga mau kasih lihat kalian Yap ini dia lisensi gua kalian bisa lihat sendiri semuanya expired guys jadi buat temen-temen kalau mau join job hauling kalian harus buat lisensi dulu nih yaitu ketik CMD nya show lisens ini ketika disini langsung ketika jenikan nanti muncul jangan lupa untuk kalian screenshot karena ini untuk menjadi bahan yang kita kirim ke browser ke website sapd guys bentar mozgo geser nah ini pencet aja f8 Hai nah ini dia udah gua screenshot kan nah ini udah kalian screenshot bang foldernya dimana nanti habis difoto nanti gua kasih tahu guys ini kita langsung aja ya guys ke browsernya pokoknya kalian ingin gamenya nih simpelnya gini aja kalian login pastikan kalian kalian punya kendaraan kalau belum punya beli aja di iklan nih automotive nih ikutin aja tuh tadi yang gue ketik cari nih nah mana nih ya Rotren nih ada nih 7000 dollar nih mahal gas masuknya nih kalau menurut gua nih dia nih Rotren petrol nih dia petrol udah kalian cari-cari aja deh atau tanya-tanya aja atau boleh deh Instagram gua kalau mau tanya-tanya biar lebih gampang guys langsung aja kita ke website-tanya langsung kita cekidot Oke guys kita masuk ke display capture jadi bukan ke game lagi nih gue mau kasih tahu kasih tahu temen-temen dimana Bang hasil foto screenshotannya nih kalian buka sistem C ini kalau kalian nggak rubah-rubah ya sistem C users Acer nah ini pokoknya itulah tiap laptop kalian kayaknya kayaknya beda-beda deh namanya dokumen nah di dokumen lah guys pokoknya GTA sana register files SMP screen nah disini kan banyak di screenshotan gua nih biasanya dia paling terbaru di paling gua guys nah ini dia nih Oke kita buka dulu lihat dulu apakah sudah memenuhi standar untuk diposting nah ini dia nih udah kelihatan kan nih ini dia bagian ini yang penting guys sebenarnya Oke udah kelihatan fotonya udah cucok langsung kita klik kanan ke foto tadi terus edit ini edit kalian boleh pakai apa aja tapi karena gue cuman buat nge-crop yang nggak perlu aplikasi yang terlalu gimana-gimana gitu gitu guys nih potong sininya aja nih bagian ininya aja nih crop cakep Oke save tutup udah keedit lalu kita buka browser kita kita buka Chrome atau apalah browser kalian ketik SAP di jgrp saya video forum ini ini dia klik pastikan kalian sudah login cara loginnya kalian dia tinggal login aja kayak biasa registrasi kalian registrasi boleh sama kayak akun forum atau beda itu sama aja nggak pengaruh beda atau sama dengan aku ucp juga sama aja guys bisa tetap yang penting ini tuh akun forum dulu aja ibarat ini akun sosmed guys jadi nggak harus sama mau cp juga nggak apa-apa nah ini kita cari public service nih oke masuk kita cari truk lisens nih guys truk lisens ya Nah disini kan ada lori truker dan heavy truker karena kita mau hauling kita ambil heavy truker heavy truker itu tuh itu kendaraan berat gitu guys truk terkendaraan berat jangan lupa juga untuk klik ini truk lisens information and regulation kalian harus baca dulu sebelum membuat supaya kalian ngerti apa aja sih peraturan membawa truk besar dalam JGRP ini guys ini dia nih lori truk flatbed benson yankee mulai ini kendaraan-kendaraan yang kecil yang biasanya tuh ngangkut-ngangkut kret-kret gitu guys Nah kalau ini ngangkut hauling ngangkut trailer atau ngangkut apa sih isinya bensin-bensin gitu lah new light truk nah ini dia ini kalau kalian bikin baru harganya segini guys kalau mau perpanjang harganya segini tapi guys karena saya sebagai pemain yang hemat uang saya tidak memperpanjang tapi tetap bisa hauling guys cuman kalian harus tahu konsekuensinya jadi kalau ada penilangan ya kalian harus tahu harus ngapain itu ya udah tahu harus lari guys jangan dicamperin kalau ada razia-razia pemeriksaan kalian pasti di penjara guys jadi mending kalau ada ngelihat apa antur rame-rame polisi langsung cabut aja guys nah ini dia nih apa syarat-syaratnya lah keterangannya you must feel a notification different toleransi nah ini ya pokoknya dibaca aja guys gua nggak mungkin batiin panjang banget dah pokoknya dah ini dia ada beberapa tracking route nah ini area orange dan hijau ini area yang boleh dilewatin truk guys jadi kalau kalian masuk-masuk sini nih kan aneh-aneh nih kan taruh truk truk apa aja nih benson ya apa tuh sih eh benson kayaknya boleh deh pokoknya truk besar deh kata gue yang taunya truk besar heavy truk itu boleh nyeloh sini malah sini guys pinggir kota aja sama ini ini tuh tol lah masuknya aku yu yu nggak boleh masuk-masuk sini nih temen-temen nggak boleh masuk sini-sini nih ini aneh banget kan kalau parkir gua nggak tahu sih kalau parkir gua nggak pernah parkir dalam sini aneh-aneh aja nih ya pokoknya jalan lu jalan by the way ini kayaknya bisa dilurus gua waktu itu sering lewat lurus sini nih sini bisa nih pokoknya pinggir kota kalau udah masuk-masuk sini udah nggak boleh guys jadi kalau kalian lewat pun nggak papa sama admin tapi kalau ketahuan polisi ya ditilang itu jadi itu masalah IC ya guys jadi kalau pelanggaran ini bukan dimasukin awal saya nggak ya lewat sini nilai ini ada rutanya dibaca aja orange root 30ph ya gua cuek sih masalah speed karena memang kalau kita bawa truk kejar waktu bos besoknya truk depan masa harus ada di limitin lagi depan bad guys nah ini dia klik ini guys secara copy oke udah di copy nih ya kita kembali ke ini nih heavy truk San Andreas eh nah ini kalian buat inspirasi referensi referensi kalian bikin desensi kalian klik yang ini kalian lihat punya siapa yang udah dia set misalnya ini nih Jacob Osbert nah kalian lihat nih Oh contohnya kayak begini ya Oke sudah dilihat aja lihat juga Oke dia nggak di nggak pernah dinaid jadi langsung lolos langsung terus aja kita ke ini nih nah newtopic di bagian heavy truker guys inget heavy truker dulu baru newtopic jangan di jangan di sini guys ini namanya nyepam guys nyusahin subjeknya apa Bang nih ikutin aja sama yang kayak gini gampang nih tapi jangan sampai sep misalnya 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 dengan karakter gue ya ht-ht-ht indera Andi pakai nama ISG ya nama OSI copy paste ya copy pastenya disini nih paste sudah di paste Oke kalian klik preview dulu biar tahu nih apa yang kalian paste barusan nah ini dia disini dikasih format sama dia nah kita tugas kita mengubah format-formatnya yang masih kosong, kayak ini nih full name Indra Andi aduh kok gendernya man eh gendernya disini apa sih man, oh male kan man ternyata gendernya male aduh kok gak bisa sih male death of birth disini kan di regulasi tadi di aturan tadi harus minimal 17 tahun guys, kalian bisa bikin aja umur kalian di IC seolah-olah 17 misalnya 5 Desember 2004 lah 2004 lah ya sebenernya masih muda sih disini, 2002 deh adres kalau kalian punya rumah taruh alamat rumah kalian kalau enggak salah aja nama kota misalnya eh kok gini sih misalnya Las Colinas nah gitu ya phone number ini nomor IC nomor IC kalian bisa lihat di in-game di in-game kalian cmd-nya apa bang pada bingung kan lo biasanya sama cmd-cmd-an ini ya gue ketik disini aja nih biar kalian tau nih nih kalian slash touch di jgrpdgame jangan disini guys ketik liatnya untuk nomor lisensi link gambar nah dia minta link gambar ini nih guys minta yang ini nih bagian ini nih nah tadi kan udah gue info ya guys buat kalian upload lah foto yang tadi kalian buka website postimg.cc oke nah ini dia kalian drag and drop aja fotonya ini gue drag drop sini complete kalian temen-temen copy yang ini nih direct link direct linknya di copy eh kok ke pause ya enggak kan direct linknya di copy paste disini nih waduh susah juga guys nah ini dia udah dipaste ya terus di bawah apa lagi nih Losantos nah ini pembuatan tanggal kalian buat pengajuan lisensi ini guys ini kan di tanggal hari ini tuh 15-12-2022 first name last name kasih nama nih Indra Andi lisensi application isi dua-duanya apa nih maksudnya nih baca dulu disini first name Masantos I hereby saya Indra Andi oh iya saya nama anda nama anda Indra Andi Indra Andi kan ya disini sama IC iya guys pakai nama IC guys saya nama saya nama anda Indra Andi juga setuju bahwa saya masih nantinya nah ini lagi nih diganti lagi guys formatnya sebenarnya dari SAPD ini dulu ngasih format yang sangat-sangat amat gampang cuma mungkin teman-teman memang masih belum tahu stepnya gimana kalau baca di forumnya pun kadang masih bingung ini gue ganti juga nih pokoknya ada nama anda nama anda ganti guys nah ini Losantos lagi tanggal hari ini ini hapus dulu nih eh kok 2004 nah ini nama anda oke harusnya sih udah ya kita preview lagi Indra Andi Mel Ascolina Ascensis fotonya udah ada cakep i Herby SAPD Pena oke udah aman semua nih guys nah kalau kalian udah aman kalian tinggal klik submit dan kalian tinggal tunggu aja beberapa jam atau beberapa hari tergantung polisinya mau ngerespon pengajuan kalian tuh kapan jadi kalian pantau-pantau aja ya beberapa jam sekali lah 5 jam sekali jangan sampai kelamaan juga karena bisa di denied guys kalau kalian kelamaan buka forumnya oke kalau ada pertanyaan langsung DM Instagram aja atau DM Discord gue gue akan siap membantu dan ikutin aja pokoknya step-stepnya oke ini udah gampang banget nih tinggal kalian submit abis kalian submit ngapain bang abis gue submit ngapain nih bang nih disini kan dia udah asip nih kalau udah hijau gini udah ceting bara nih guys kalian dateng ke HQ HQ itu city hall kota JGRP city hallnya dimana tengah kota dah pokoknya pokoknya tempat presiden di 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 Los Santos ya you know lah pokoknya nah disitu kalian masuk aja bilang mas pak saya mau bayar pembuatan lisensi truck hauling atau happy truck ya bahasa Inggris bahasa Indus sama aja lah ini dia buka gecel urhoes nih ini jadwal piket lah katakan ya jadwal bukanya ini bisa ternyata bayar di 4kerson juga bro nah ini ada jadwalnya kalian ikutin aja kalian info-info aja disini cari-cari info nih ini central haki yang di tengah kota Los Santos ini 4kerson East Beach kayaknya udah banyak sekarang ya waktu itu gue di city hall doang waktu itu nganternya sampe panjang banget pokoknya ikutin aja kalau udah ketemu polisi langsung ngomong nanti biasanya polisi tuh nanya atas nama siapa nah dia udah dapet punya data di forum udah di e-sep yaudah nanti tinggal bayar udah deh nanti dikasih lisensinya dan kalian bisa langsung hauling oke temen-temen mungkin segitu aja dulu dari gue semoga membantu apabila ada pertanyaan langsung DM Instagram atau DM Discord 2 gue akan ngebantu semangat bermain JGRP dan ikutin aturan yang ada tapi jangan lupa buat menjaga uang kalian supaya tidak terlalu banyak bayar-bayar pajak ya guys thank you goodbye jangan lupa di subscribe daaah sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax